din kesta menyapa wong tulung agung sehat pasti bisa din kesta menyapa menyapa dengan informasi dan edukasi kesehatan wong tulung agung sehat pasti bisa sekali lagi ngeh wong tulung agung kembali lagi bersama kami di podcast din kesta menyapa siang ini selasa 17 Oktober 2023 bersama kita di podcast acara din kesta menyapa sebelum ke tema topik kali ini saya ada sebuah pantun jalan-jalan katemu serigala sambil minum sekelas jamu paling enak nonton podcast din kesta menyapa nonton barengnya sama kamu kali ini topik yang akan kita angkat adalah kenali balita stunting dengan tuberkulosis sobat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui channel live YouTube din kesta TV dan podcast din kesta kita menyapa juga disiarkan secara langsung di radio 90,1 FM RGR Tulung Agung siang hari ini telah hadir bersama kita tiga narasumber yang hebat yang pertama terapet tugas TV dari Bukos Manjilin Kak Novi selamat siang selamat siang Mas Toleh gimana kabarnya hari ini sehat sehatnya yang kedua terapet bertugas alihisi Kak Ikris selamat siang Mas Toleh dan kawan-kawan semua yang ketiga adalah bidan desa Bu Nani Ismirati selamat siang Bu selamat siang Mas Toleh selamat siang sesuai tema kita hari ini kenali balita stunting dengan tuberkulosis bahwa diketahui stunting dan tuberkulosis adalah dua penyakit dengan prevalensi yang sangat tinggi di Indonesia di Indonesia sendiri tuberkulosis menduduki peringkat dua di dunia dan menduduki peringkat kelima untuk stunting untuk program untuk DBC untuk tuberkulosis dan penyakit untuk memfokuskan pada nama asalajeak matang yang disebut program nazional ya yang termasuk pencegahan stunting serta peningkatan pengendalian penyakit menular jadi bahwa perlu diketahui bersama saat ini ditemukan balita stunting dengan tuberkulosis khususnya di wilayah fokus masjili bisa dijelaskan apa sih itu pengertian dari stunting itu sendiri Mbak Ejiz? Jadi pengertian stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau di bawah 5 tahun yang diakibatkan oleh kekurangan gisikronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak balita di bawah standar Bagaimana kita mengetahui balita itu stunting Mbak Ejiz? Ada beberapa ciri-ciri anak stunting itu yang pertama dari pengukuran antropometrinya tinggi badannya dibanding umurnya itu kurang atau di bawah min 2 yang kedua itu berat badannya susah naik, cenderung turun dalam beberapa bulan yang ketiga sering sakit yang keempat itu menurunkan kemampuan kognitif yang kelima itu anak menjadi pendiam atau pasif Apa benar sih stunting itu keturunan itu kan masyarakat masih menganggap kalau stunting itu keturunan betul apa salah ya? Jadi banyak mindset atau mitos-mitos di masyarakat kalau anak stunting atau pendek itu keturunan dari orang tua itu tidak benar sebenarnya jadi stunting itu adalah gangguan yang terjadi karena kesalahan nutrisi ataupun faktor dari lingkungan jadi walaupun ada yang diturunkan dari orang tua ke anak adalah cara makan dan jenis nutrisi yang dikonsumsi anak beta tersebut Apakah ada perbedaan anak dengan status gisi normal dengan stunting? Ya tentu saja terlihat ya jadi secara apa ya kita lihat itu postur tubuh pasti terlihat berbeda pendek atau kerdil yang kedua itu rentan terhadap paparan penyakit virus atau bakteri menurunkan tingkat produktivitas nanti di masa depan itu adalah ciri-ciri anak stunting yang terakhir itu menurunkan kemampuan kognitif pada anak stunting lanjut ke Mbak Noving apa sih yang dimasukkan dengan TBC itu? Terima kasih Mas Talib jadi TBC ini sebetulnya bukan hal yang asing lagi sering juga kita ketahui bahwa TBC ini adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri tuberculosis atau mycobacterium tuberculosis nah ini biasanya dia ditularkan dari percikan luda atau droplet seperti itu Mas Talib siapa saja sih yang bisa siapa saja siapa sih yang bagaimana cara penularannya TBC itu? ya itu tadi jadi cara penularannya ya itu dengan cara percikan luda atau droplet mungkin ada penderita TB bersin kemudian batuk nah itu bisa menyebarkan ke orang lain apalagi gak mau pakai masker ya Mbak Novi ya betul seperti itu soalnya setelah covid ini pandemi covid ini kan sudah banyak orang-orang yang melepaskan masker walaupun dia batuk itu tetap tidak pakai masker nah itu juga bisa menular bagaimana cara mengetahui gejala pada TBC jadi untuk gejala pada TBC ya untuk anak-anak itu yang pertama adalah sering sakit sering demam jadi demam tidak kunjung turun jadi demam selama 2 minggu kemudian batuk batuk berdahak 2 minggu lebih kemudian dia tidak aktif dan kemudian untuk nafsu makannya turun nah itu sudah masuk ciri-ciri seorang anak tersebut terinfeksi bakteri tuberkulosis seperti itu dan jika balita kalau sudah mempunyai gejala tersebut apa yang kita lakukan jika memang seorang ibu menemukan anaknya memiliki gejala tersebut monggo bisa lapor ke bidan desa diperiksakan ke ponkes des atau bisa langsung mengunjungi fasilitas kesehatan puskesmas apakah ada hubungannya dengan balitan stunting dengan tuberkulosisnya iya ini saya mau menambahkan yang tadi ya mas Tolib jadi gini untuk masyarakat itu kita apa namanya TBC ini kalau memang ada keluhan itu kita punya kader TBC jadi untuk menjangkau itu sangat mudah ke bidan desa juga bisa ke puskesmas juga bisa nah yang terdekat itu yaitu kader jadi kader TBC ini juga aktif juga mas Tolib untuk apa namanya melakukan apa penemuan-penemuan suspektibi seperti itu nah untuk hubungannya hubungannya itu tentunya sangat berkaitan Mbak Iskris tentunya sangat-sangat apa namanya berkaitan terutama masalah gisi nah untuk gisi itu sendiri jadi faktor gisi itu sangat berkaitan contohnya adalah misal seorang balita tersebut status gisinya kurang atau kekurangan gisi maka itu juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh daya tahan tubuh kemudian imunitas tubuh yang melemah kemudian kekebalan tubuh juga ikut melemah nah disitulah bakteri bisa masuk bisa masuk bisa mudah masuk seperti itu nah kebalikannya jika memang status gisinya bagus itu dia juga kekebalan tubuhnya juga akan meningkat seperti itu ini kan sudah penemuan kasus ya awal muncul kasus balita stunting dengan topokulosis itu gimana nah awalnya muncul itu ditemukan stunting ya di posyandu ini munculnya kasus balita stunting dengan tuberkulosis itu dari posyandu itu kan balita itu datang ke posyandu terus kemudian dilakukan penimbangan penimbangan selama 3 bulan itu saya pantau kok berat badannya kok turun terus susu ya gak mau naik itu ada apa gitu terus akhirnya saya konseling ibunya ditanya gimana makannya kemudian mau gak sama susu terus akhirnya ibunya cerita ya gini gini terus kemudian saya tanya bu mau gak dirujuk ke poskesmas jadi ya nanti biar bertemu dengan bu dokter atau pak dokter di poskesmas biar dilakukan pemeriksaan selanjutnya kenapa kok berat badannya itu bisa turun ya selama 3 bulan itu kok berturut-turut kok turun kenapa ada apa seperti itu kemudian di poskesmas sudah mau ya berangkat ke poskesmas mau dirujuk itu saya rujuk ke poligisi poligisi sama mbak iskris itu bisa dijelaskan jadi setelah di crosscheck awal dari bunani bidan desanya lalu dirujuk ke poligisi saya ukur ulang BBTB-nya terus saya masukkan ke Z-score ternyata BBTB-nya itu kurang TBU-nya dia termasuk sangat pendek atau pendek BBU-nya status gisinya kurang terus setelah itu saya konseling lah ke berdokter pada saat itu pada berdokter ternyata itu ada ciri-ciri mengarah ke stunting ada kelenjar gini mbak Lofi apa istilahnya kalau Dianu ada pembesaran pembesaran kelenjar pembesaran kelenjar nah setelah itu di leher nah setelah itu saya konselingi dan akhirnya mau untuk saya rujuk ke ISK karena kan kalau misalnya ada ditemukan stunting itu prosedurnya SOP-nya itu harus kita rujuk ke ISK untuk bertemu dengan spesialis anak di ISK nah di ISK pun setelah diperiksa kita lakukan rongsen rongsen urin darah lengkap itu semua dahak juga itu ternyata ditemukanlah dia tibi dari hasil rongsen dulu ini rongsen dulu ditemukanlah ada ciri-ciri tibi nah setelah itu diminta dari ISK untuk tes mantok nah itu tes mantok bisa dilakukan di puskesmas setelah itu saya lemparkanlah koordinasi dengan pemegang program tibi ke mbak Novi setelah itu dia akhirnya masih purun dia purun untuk ke puskesmas untuk tes mantok habis itu ke mbak Novi jadi begini kemarin itu kan kasusnya saya mendapatkan informasi dari mbak Iskris itu sudah pengobatan ya mbak Iskris di RSUD jadi kebetulan mas Toleb yang melakukan mantok tes itu dari RSUD dan hasilnya memang positif nah itu tadi positif kemudian kalau anak itu kan ada skoringnya ya kalau di TBC jadi ada skoringnya dia ada kontak erat atau tidak kemudian mantok tesnya hasilnya apa kemudian ronsennya hasilnya apa nah kalau memang lebih dari 6 itu dikatakan balita tersebut terkena TBC seperti itu nah setelah dimantok tes hasil positif di ronsen hasil positif itu kemudian diobatilah di ISK di RSUD ya terus setelah diobati saya mendapatkan laporan bahwa ada penolakan ada penolakan dari orang tuanya untuk melakukan melanjutkan melanjutkan pengobatan jadi kemarin saya kolaborasi dengan Bunani selaku bidan desa bagaimana caranya kita supaya balita tersebut tetap mendapatkan pengobatan mau melanjutkan pengobatan nah saat itu saya juga mengunjungi langsung saya mengunjungi langsung ke rumah terus kemudian saya KIE itu sebetulnya apa ya ada keinginan untuk melakukan pengobatan tetapi saat itu memang alasannya jaraknya terlalu jauh ya jaraknya terlalu jauh kalau di puskesmas gimana apa bisa gitu loh ya kemarin terus kemudian saya sarankan mas Talib karena kan kita untuk program TB itu sebetulnya tidak harus di rumah sakit ya sekarang di beberapa seluruh puskesmas itu sudah bisa melakukan pengobatan di puskesmas nah terus kemudian saya sarankan untuk melaporkan dulu ke RSUD supaya RSUD nanti merujuk melalui SITB di puskesmas nah kemudian setelah itu ternyata masih belum mau ya belum mau terus akhirnya sampai disitu saja saya tetap lagi kunjungan sama Mbak Iskris drama ya jadi saya kunjungi ke rumah itu itu masih tetap stunting masih stunting sampai sekarang dia masih stunting saya kunjungi ke rumah sama Mbak Iskris sudah saya konseling orang tuanya bilangnya jauh loh bu tidak mau kalau misalnya mau itu di puskesmas bagaimana bisa pandai terus saya akhirnya kolaborasi sama Mbak Novi bagaimana bisa tidak pengobatan di puskesmas seperti itu terus kemudian di bulan Juli atau Juli ya kemarin bulan Juli itu sudah melakukan pengobatan satu bulan Mas Tolib terus kemudian putus berobat putus berobat sudah kami ke IE terus kemudian sudah kami usahakan bagaimana supaya anak tersebut melanjutkan karena gini mungkin orang tuanya untuk apa ya tidak kooperatif ya tapi kan kita juga kasih ya nanti anak-anak anak-anak kalau terkena TBC itu juga nanti kan akan jangka-pajang juga seperti itu terus kemudian suatu saat ternyata saya mendapatkan laporan dari Kandertibi bahwa balitas tanting tersebut post-op alias KRS baru saja KRS keluar rumah sakit dengan keluhan batuk sesak berah waktu itu batuk memang ada gejala sebelumnya gimana Bu gejalanya itu bayinya itu sering sakit jadi anak itu kok sering sakit itu salah satu tanda-tanda terkena sering sakit sakit kok berat badannya turun terus tidak mau naik itu apa seperti itu jadi sudah ada tanda-tanda sebelumnya kebetulan saya mendapatkan laporan dari Kader TV bahwa anak tersebut post-op nama jadi baru saja keluar rumah sakit kemudian dari rumah sakit juga memberikan surat bahwa ini anak harus skoringnya tujuh kalau tidak salah tujuh berarti harus mengikuti pengobatan nah karena pengobatannya ini putus berobatnya sudah lama sudah dua bulan atau tiga bulan jadi kita lanjutkan pengobatan awal nah sampai di titik itu alhamdulillah sekarang anak balitanya sudah mendapatkan pengobatan ya Bu untuk si balitanya ini kan sudah stunting itu penularan penularan tbc-nya itu dari masyarakat atau dari keluarganya nah ini ya ini yang perlu kita apa ya kita kupas kita kupas bersama gitu karena karena memang kalau di tb itu program tb ada yang namanya investigasi kontak mas toleb sama seperti dulu ya jamannya covid itu kan ada yang namanya tracing nah kalau di tbc itu ada yang namanya investigasi kontak nah investigasi kontak ini kita menginvestigasi keluarga satu rumah itu yang utama itu sebanyak 8 sampai 15 orang nah setelah kita investigasi itu ternyata belum ditemukan ya belum ditemukan kontak ya kira-kira siapa yang menularkan virus apa mohon maaf bakteri tbc ini siapa seperti itu kan nah itu juga belum ada seperti itu mungkin karena gini karena kan ada mungkin orang masyarakat dari luar yang sering berkunjung ke rumah tersebut terus kemudian mungkin tetangganya yang sering gitu jadi untuk kontak satu rumahnya ini memang sudah dilakukan investigasi tetapi belum ditemukan mungkin nanti ya bu kalau misalkan ada laporan karena kan desa wilayah jenengan ini juga termasuk banyak juga penyumbang terbanyak ya jadi banyak sekali pasien penderita-penderita tbc nya jadi mungkin ada laporan itu mbak Tuk itu boleh lah nanti dirujuk ke puskesmas untuk dikonsulkan ke dokternya siap 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 melanjutkan untuk pencegahan untuk pencegahan untuk balita yang stunting dengan tuberkosis untuk selama kehamilan jadi untuk pencegahan stunting sendiri itu ya bisa dicegah pada waktu selama kehamilan jadi waktu selama kehamilan itu bisa yang pertama kita ibu disarankan untuk periksa rutin ya jadi periksa rutin minimal enam kali jadi kadang selama kehamilan itu jadi sulit kadang untuk apa ya ngasih tahu sama ibu hamil bu periksa rutin ke puskesmas minimal dua kali ketemu sama dokter itu sulit ya sulit kadang mungkin karena males atau gimana rumahnya jauh seperti itu ya kemudian berikan asli eksklusif selama enam bulan jadi tanpa sufor jadi sulit tapi kadang ya ini tantangan untuk kita tenaga kesehatan untuk mengedukasi pentingnya asli eksklusif itu sedikit ya cakupan kita sedikit sekali terus selanjutnya nanti setelah asli eksklusif dapat lagi umur di atas enam bulan itu dapat MPAC jadi MPAC tinggikan protein protein hewani untuk biar mencegah stunting kemudian setelah itu harus konsisten dalam memantau tumbuh kembang putra-putrinya jadi apa ya disuruh ke posyandu tiap bulan jadi harus tiap bulan itu ke posyandu minimal menimbangkan balitanya ya jadi biar tahu oh ini bayi saya naik apa tidak naik apa tidak berat badannya misalnya tidak naik ya kiat-kiatnya ibunya harus gimana ngasih apa namanya makanannya ditambah terus protein hewannya ditambah juga seperti itu ya setelah itu yang tak kalah penting itu apa ya namanya vaksinasi jadi vaksinasi itu harus lengkap jadi mulai umur 0 sampai 9 bulan ya yang imunisasi dasar lengkap itu ya jadi harus wajib itu wajib diberikan pada balita terus yang terakhir biasanya yang sering banyak tentang sanitasi ya kebersihan kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan kadang disepelekan sering disepelekan padahal itu salah satu faktor penyumbang penyumbang salah satu faktor seperti itu mungkin seperti itu mas Tolib untuk vaksinasi TBC sendiri untuk balita itu gimana jenisnya itu apa vaksinasi untuk TBC untuk menjaga penyakit TBC itu ada itu diberikan pada usia 0 sampai 1 bulan jadi diberikan imunisasi namanya imunisasi BCG diberikan di apa namanya di bawah kulit itu di lengan di lengan kanan bawah kulit seperti itu ada biaya enggak bu untuk BCG kalau untuk imunisasi gratis jadi itu sudah ada di program pemerintah jadi untuk bunda-bunda yang di rumah punya balita apa namanya imunisasikan putranya ke posyandu atau ke ponkesdes pokoknya ke tenaga kesehatan itu gratis buatan bayar seperti itu untuk pengobatannya sendiri dari program TBC dari program KISI dari BIDA itu gimana dari Mbak Nopi jadi untuk balita yang sudah terkonfirmasi ini tadi ya Mas Tolib jadi untuk balita yang sudah balita stunting yang sudah terkonfirmasi TBC itu wajib dilakukan pengobatan wajib dilakukan pengobatan selama 6 bulan Mas Tolib jadi pengobatan tersebut itu secara berturut-turut jadi tidak boleh putus berobat gitu nah kemudian misalkan orang tua merasa anaknya sudah sehat wah ini anak saya sudah sehat nih sudah kita stop aja obatnya itu itu suatu hal yang salah ya jadi untuk pengobatan TB ini membutuhkan konsisten kemudian kooperatif dukungan dari keluarga gitu karena apa karena pengobatan TBC ini tidak sebentar Mas Tolib 6 bulan jadi selama 6 bulan itu kita harus konsisten lama juga ya jadi selama 6 bulan itu kita juga melakukan pemantauan kemudian pemantauan kepada anak balita tersebut melalui bidan desa melalui kader kemudian melalui dengan orang yang satu rumah apakah benar-benar obat tersebut diminum seperti itu kalau putus obat gimana mengulang dari awal atau melanjutkan nah itu kalau putus berobat itu kalau yang dikatakan putus berobat itu pasti lebih dari 1-2 hari ya karena putus berobat gitu kalau namanya putus berobat ya harus melanjutkan dari awal Mas Tolib iya gitu kalau bisa ya jangan ya gitu dari Gizi Mbak Icis gimana nah untuk apa ya untuk menjegah anak stunting itu ya dari asupan nutrisi itu kita tekankan itu diet TKTP atau tinggi kalori tinggi protein gitu terutama untuk protein hewan istilahnya itu makanan atika ati telur ikan itu wajib diberikan mulai MPAC jadi MPAC mulai 6 bulan itu wajib anak balita diberikan tinggi protein untuk menjegah anak stunting biar mengoptimalisasi tinggi badan anak yang kedua itu makanan yang mengandung vitamin agar imun tubuhnya biar bagus tidak mudah terserang penyakit dari luar gitu vitamin A C dan E vitamin A itu bisa didapatkan dari wortel tomat apapun jenis yang agak berwarna orange atau kuning vitamin C yang paling tinggi itu di jambu biji jambu biji terus jeruk itu termasuk tinggi vitamin C dan vitamin E itu juga wajib untuk anak-anak stunting juga bisa didapatkan kalau vitamin E itu mudah didapatkan di kacang-kacangan ataupun biji-bijian itu boleh tidak apa-apa dan menghindari pemberian minuman teh atau kopi soalnya dapat menolak penyerapan pada tubuh gitu jadi padahal biasanya anak-anak itu malah sungka itu kan sekarang banyak ya minuman kemasan itu ya berbahan dasar teh atau kopi nah itu sebenarnya untuk anak berita jangan diberikan dulu kurang bagus jangan sering diberikan kalau bisa jangan dulu lah gitu diberikan minuman seperti itu untuk intervensi apa yang sudah dilakukan dalam kasus balitas ini dengan tuberkulosis untuk intervensinya saya biasanya kolaborasi dengan bidan desa atau pemegang wilayahnya biasanya kita awalnya untuk kunjungan rumah intervensinya kunjungan rumah kita tawarkan semisal ini ada kita rujuk purun atau pembeton biasanya gitu kalaupun mau nanti kita kasih gambaran nanti dirujuknya seperti ini ini dan itu bukutuh waktu yang juga lama seperti TB butuh waktu 6 bulan stunting juga seperti itu pengobatannya tidak 2 bulan 2 bulan selesai tidak karena harus telaten harus seperti itu harus telaten pemantauannya jadi tidak langsung membaik makanya nanti dirujuk hari ini pemantauan status nutrisinya kan juga harus harus dipantau setiap hari kita intervensinya setiap hari atau paling tidak seminggu sekali kita kunjungan rumah untuk melihat asupan nutrisinya diberikan dari rumah sakit berupa susu itu diminum atau tidak gitu misal dari desa dapat bantuan dimakan cibalita atau tidak gitu mungkin bisa dimakan sama orang tua itu yang perlu jadi itu kasus kita diberikan telur ternyata yang memakan bukan cuma balita tapi satu keluarga kita harus cari kiat-kiatnya untuk biar fokus ke anak balitanya itu mas tapi kadang semua orang tua itu menganggap kalau misalnya bayinya dirujuk ke rumah sakit dokter Rizka itu setelah dirujuk itu langsung berat badannya naik tinggi badannya naik padahal kan itu butuh proses butuh waktu proses tinggi badan enggak ujuk-ucuk gitu ya istilahnya enggak ujuk-ucuk naik itu kan juga enggak tergantung pemberian orang tua nutrisinya di rumah jadi tidak hanya mengandalkan susu tapi yang dimakan sehari-hari itu juga mempengaruhi status gisi anak gitu jadi peran orang tua itu sangat penting sangat penting jadi kalau kita sebagai petugas kesehatan itu mungkin memberikan KIE dan lain sebagainya memberikan pengobatan tapi tanpa dukungan dari orang tua itu juga sulit ya Bu orang sekitar harus mendukung mengingatkan kembali mengingatkan kembali pada sobat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui channel live youtube dinkesta tv atau bisa juga melalui radio 90,1 FM RGR Tulungagung kesimpulan dari topik hari ini bahwa selama kehamilan melakukan pemeriksaan minimal 6 kali di tenaga kesehatan dan memenuhi nutrisi dari kehamilan sampai balita dengan tinggi protein hewani dari ketiga narasumber yang telah hadir hari ini ada pesan-pesan untuk ibu-ibu balita yang ada di Tulungagung Mbak Novi duluan jadi untuk seluruh orang tua di manapun ya itu semangat jangan pernah malu jangan pernah minder jangan pernah insecure kalau kita memiliki anak balita stunting apalagi dengan TBC ya jangan takut dikucilkan kita harus menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita kita harus menjadi orang tua yang sadar kesehatan anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa bertumbuh kembang dengan baik dan menjadi generasi emas penerus bangsa untuk saya pesan dari Gisi terutama untuk seluruh orang tua cegah stunting itu penting berikan asupan terbaik untuk anak dari makanan kaya protein hewani itu Mas Talib kalau dari saya sebagai bidan desa ya jadi teruntuk bunda-bunda dan calon ibu hamil jadi kehamilan itu adalah momen yang sangat bersejarah bagi para orang tua jadi ingatlah momen ini jadi momen ini harus dibuat kebahagiaan jadi kebahagiaan tersendiri buat orang tua jadi jangan lupa untuk ibu hamil periksakan kehamilannya secara rutin di tenaga kesehatan kemudian untuk balita untuk ibu balita jangan lupa imunisasikan putra-putrinya ke posyandu atau ke podcast desk jadi itu saja mungkin Mas Talib dari saya terima kasih kami sampaikan pada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan sharing terkait tentang yang kenali balita stunting dengan tuberkulosisnya semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi sobat sehat semua jangan lupa jangan lupa like komen dan subscribe IG Dinkesta Instagram UPT dan channel Youtube Dinkesta TV Waktunya sehat pasti bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh